Mungkin rumah palsu ya? Bukan, ini pasti ada pemiliknya. Kamu telah menghancurkan rumah-rumahnya. Hei, kenapa kalian malah merusak rumahku? Waduh, May Titan Anto. Ayo kita kabur. Wah, rupanya bosnya ini punya leher panjang. Kakak, hati-hati, Kak. Di sana ada bos Yakuja, Kak. Iya, iya, Mio. Aku ada lihat, Mio. Yuta, kamu harus hati-hati. Jangan sampai kamu kena bos Yakuja ini. Soalnya dia punya leher panjang. Waduh, aku juga mau bantu melawan. Halo, teman-teman. Jumpa lagi di Wilson Kini. Hari ini kita bermain game Sakura ya. Wah, May Titan Anto. Gimana kalau kita keliling kota Sakura? Tapi katamu, kita kan mau mencari si Yuta. Iya, kita mau cari kakak Yuta. Baiklah, kalau gitu kita cari dulu. Eh, gimana kalau kita naik sepeda di sana? Ini kan sepeda kita. Ayo deh, kita cari. Iya, iya, May Titan Nana. Tapi aku tidak pandai naik sepeda. Kamu bisa bonceng aku, tidak? Hah, bonceng kamu? Gimana kalau naik saja? Aku tidak bisa. Kalau gitu kamu ikuti aku saja deh. Gimana kita jalan kaki saja? Eh, jangan. Aku malas jalan kaki. Wah, kamu harus rajin jalan kaki, May Titan Nana. Tapi, eh, gimana kalau kita cari saja permen? Tertauku, di rumahnya si temannya kakak Yuta ada permen. Di mana itu? Kita cari saja yuk. Kayaknya rumahnya dekat saja deh. Di mana, May Titan Nana? Di sini, di sini. Hah, iya, rupanya di sini ada permen kapas. Aku mau makan permen kapasnya. Kamu mau ikut nggak? Mau dong, aku juga mau. Baiklah, aku akan makan dulu. Wah, sepertinya permen yang ini enak. Kamu punya rasa apa? Aku punya rasa stroberi. Kalau aku punya rasa jeruk. Aku juga mau coba punyamu, May Titan Nana. Ah, jangan. Aku punya, aku suka yang ini. Wah, bentukmu sepertinya sangat bagus. Itu kayak bentuk stumble guys ya, May Titan Nana. Coba aku lihat deh. Oh iya, rupanya benar. Ini memang bentuk stumble guys. Ah, aku punya sih bentuk Mickey Mouse. Nah, punya aku sudah habis, May Titan Anto. Wah, kamu cepat sekali makan permennya. Apat kamu tidak takut sakit gigi ya, May Titan Nana. Nah, aku memang suka makan permennya. Ah, kamu punya kenapa lama sekali habisnya? Iya, soalnya aku baru makan sedikit saja. Gigiku sepertinya ngilu. Ya sudah deh, May Titan Anto. Gimana kalau kita pergi bermain saja lagi? Tapi kita mau bermain apa? Kita cari saja kakak Iyuta. Pasti dia ada di rumah. Baiklah, May Titan Nana. Tapi kamu tahu tidak rumahnya si kakak Iyuta di mana? Makanya kita naik sepeda saja. Biar kita bisa cari rumahnya. Tapi tunggu aku dulu, May Titan Nana. Kamu jalannya cepat sekali. Ayolah, kita harus mencari rumah kakak Iyuta. Eh, aku tahu. Sepertinya rumah kakak Iyuta di sekitar sini deh. Apa kamu benar nih jalannya? Soalnya setahu aku bukan di sini, May Titan Nana. Iya, betul. Di dekat sini. Nah, itu kan ada perumahan. Ah, yang di sana ya, May Titan Nana? Iya, benar. Memang di sini. Coba deh, kita lihat. Pasti dekat sini. Kayaknya sih salah. Setahu aku rumahnya bukan di sini. Ini bukan jalan yang benar. Benar, May Titan Anto. Kamu memang pelupa. Kamu yang salah. Ah, rumahnya kenapa malah hancur? Iya. Rumahnya kenapa malah hancur? Hah, kamu malah menghancurkan rumah-rumah. Hati-hati, May Titan Nana. Nanti orangnya bisa marah. Ah, tidak. Ini bukan rumah. Asli, ini mungkin rumah palsu ya. Bukan. Ini pasti ada pemiliknya. Kamu telah menghancurkan rumah-rumahnya. Aku cuma mau coba parkur. Kamu mau coba enggak? Sepertinya seru juga sih. Kalau kita parkur di sini. Hop, hop. Wah, rumahnya bisa hancur. Wah, aku juga mau coba, May Titan Nana. Iya, kita coba saja ya. Tuh, lihat kan. Rumahnya bisa hancur. Seru kan? Iya, memang seru, May Titan Nana. Ayo deh, kita lompati saja. Sampai ke rumah paling ujung itu. Iya. Nah, di sini tinggal empat rumah. Wah, itu memangnya rumah siapa ya? Aku juga tidak tahu. Yang penting aku suka menghancurkan rumah-rumah ini. Aku juga suka. Ayo, kita parkur dulu. Nah, semua rumahnya sudah hancur. Wah, seru sekali ya. Eh, tapi di mana rumah? Si kakak Yuta ya? Iya, kenapa kita tidak ketemukan rumahnya, May Titan Nana? Kamu pasti salah jalan. Benar, memang rumah ini. Eh, sepertinya bukan. Rumahnya bukan di sini. Aduh, bagaimana, May Titan Nana? Kita sudah tersesat ini. Hei, kenapa kalian malah merusak rumahku? Waduh, May Titan Anto. Ayo kita kabur. Wah, itu apa, May Titan Nana? Ini semua adalah anggota Yakuja. Wah, kenapa kita malah tersesat ke tempatnya si Yakuja? Hei, tunggu dulu. Kalian telah merusak rumahku. Hah, rupanya kita sudah merusak rumahnya, May Titan Nana. Iya, bagaimana? Kita harus cepat cari. Cari kantor polisi. Atau kita pergi cari saja kakak Yuta. Kakak Yuta pasti bisa menolong kita. Ayo, May Titan. Ayo, kita cari dulu rumah kakak Yuta. Tapi kita kan tersesat. Kita tidak tahu rumahnya di mana. Wah, si pasukannya Yakuja itu masih kejar kita. Ayo, kita kabur. Ayo, ayo, kabur. Kabur. Tapi kita mau kabur ke mana? Eh, ini sepertinya rumah kakak Yuta. Ayo cepat. Kita harus melindungi di sini. Waduh, ayo, ayo. Eh, tapi kamu tunggu aku dulu, May Titan Nana. Iya, iya. Ayo cepat. Kamu harus melompat. Aku sudah kenal rumah ini. Ini memang rumahnya kakak Yuta. Aduh, aduh. Untung saja kita berhasil kabur ke rumah kakak Yuta ya. Hei, kalian kembali. Kalian berdua bayi raksasa. Hah? Mereka masih mengikuti kita. Bagaimana ya? Eh, lebih baik kita cari saja kakak Yuta. Dia pasti bisa menolong kita. Ayo, ayo. Tapi rumahnya besar sekali, May Titan Nana. Iya, rumahnya memang bagus. Hmm, aku harus cari dulu kakak Yuta. Kakak Yuta. Kakak Yuta. Eh, aku juga harus panggil kakak Yuta ya. Iya, kamu coba panggil dulu kakak Yuta. Kakak Mio. Kakak Mio. Wah, anggota Yakujanya masih di sana. Hei, kalian berdua kembali. Tapi dia tidak bisa masuk ke rumah kakak Yuta. Iya, untung saja dia tidak bisa masuk. Wah, apa yang mereka lakukan? Nyam, 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 nyam. Wah, makanannya enak sekali hari ini. Kak Sakura masak telur dadar. Hah, aku sudah kenyang ini. Kakak Yuta. Hah? Sepertinya ada yang manggil aku ya. Siapa ya? Kakak Yuta, tolong kami. Hah? Itu suara siapa? Aku tidak melihat ada orang. Di mana ada orang? Kakak Yuta. Eh, itu sepertinya suara si bayi Titan Nana. Mana dia ya? Hah? Bayi Titan Nana rupanya ada di sini. Wah, aku akan beritahu Mio. Mio, Mio. Kakak ada apa kak? Mio, bayi Titan Nana datang ke rumah kita Mio. Hah? Masa iya sih kak? Iya Mio. Bayi Titan Nana datang ke rumah kita. Ayo, kita pergi bermain dengan dia yuk Mio. Ah kakak, aku juga mau bermain dengan bayi Titan Nana. Aku suka dengan bayi Titan Nana. Iya Mio. Ayo Mio, kita turun dulu. Tapi, kenapa dia tiba-tiba datang ke rumah kita ya kak? Mungkin dia mau bermain dengan kita. Atau dia punya permainan baru ya. Mungkin dia punya mainan baru ya kak. Wah, kita akan cari dulu si bayi Titan Nana. Kakak Yuta. Bayi Titan Nana, kami di sini. Hah? Rupanya kalian di sini ya. Eh, bayi Titan Nana ada apa? Kamu mau bermain di waterpark di rumahku ya? Ayo bayi Titan Nana. Kamu harus beritahu kak Yuta. Iya, iya. Aku akan beritahu kakak Yuta. Wah, bayi Titan Nana ada apa bayi Titan Nana? Begini kakak Yuta. Kami tadi mencari rumah kakak Yuta. Tapi karena tersesat, kami malah dikejar oleh Yakujah. Oleh Yakujah? Mana Yakujah-nya? Tadi, dari tadi mereka mengejar kami kakak Yuta. Makanya kami lari ke rumah kakak Yuta. Wah, kalau begitu kalian dalam bahaya. Aku akan lihat dulu. Di mana sih pasukan Yakujah-nya? Ada kakak Yuta. Tadi dia mengejar kami. Oh, rupanya benar. Di sini ada bosnya. Wah, kalau begitu aku harus beritahu polisi. Hei, cepat. Kamu suruh dulu si bayi Titan itu keluar. Dia telah merusak rumah kami. Ya ampun. Rupanya benar. Mereka memang dikejar oleh pasukan Yakujah. Wah, kalau begitu tenang saja bayi Titan Nana. Aku harus bagaimana kakak Yuta? Aku akan beritahu dulu si Boboiboy. Boboiboy, siapa itu kakak Yuta? Kalian tunggu di sini saja. Aku akan beritahu dia. Nah, si Boboiboy. Rupanya ada di kantor polisi ya. Boboiboy, Boboiboy. Hah? Yuta, ada apa Yuta? Kenapa kamu tiba-tiba datang ke sini? Ada masalah. Iya, Boboiboy. Si bayi Titan Nana tadi membuat kerusuhan di kantor Yakujah. Jadinya dia dikejar. Waduh, kalau begitu di mana para pasukan Yakujahnya? Ada di rumah kami. Wah, kalau begitu aku akan ke rumahmu, Yuta. Baiklah. Hah, aku akan kembali dulu. Nah, si bayi Titan Nana pasti sangat takut. Wah, untung saja ada si Boboiboy. Bagaimana kakak Yuta? Si Boboiboy mau menolong kita ya? Iya, tenang saja. Si Boboiboy akan datang sebentar lagi. Baiklah. Hmm, rupanya para pasukan Yakujah itu datang lagi ke kota Sakura. Baiklah. Kalau begitu aku akan melawan dulu pasukan Yakujahnya. Hei, bayi Titan. Rupanya kamu berkunjung ke kota Sakura ya? Iya, tapi aku sedang dikejar oleh pasukan Yakujah, Boboiboy. Wah, di sini dia pasukan Yakujahnya. Ah, kalau begitu aku akan melawan dulu pasukan Yakujahnya. Aduh, tolong bos. Aku malah melompat keluar ini. Hah, rupanya dia malah masuk ke rumahnya si Yuta. Yuta, hati-hati Yuta. Ada pasukan Yakujah di rumahmu. Wah, aku akan cari dulu. Di mana pasukan Yakujah yang lain ya? Hah, rupanya di sini ada bosnya. Baiklah, aku akan melawan dulu. Waduh, kenapa di sini malah ada Boboiboy Raksasa? Aku akan melawan dulu. Wah, rupanya bosnya ini punya leher panjang. Kakak, hati-hati kak. Di sana ada bos Yakujah, kak. Iya, iya Mio. Aku ada lihat Mio. Yuta, kamu harus hati-hati. Jangan sampai kamu kena bos Yakujah ini. Soalnya dia punya leher panjang. Waduh, aku juga mau bantu melawan. Waduh, bayi titan. Rupanya kamu berani sekali. Iya, aku akan membantumu Boboiboy. Baiklah, aku juga akan bantu lawan si bos Yakujah ini. Wah, kenapa di sini malah ada Boboiboy? Waduh, leherku malah tambah panjang ini. Hah, dia terbang kemana ya? Aku akan lihat dulu. Wah, rupanya di sini bos Yakujahnya masih hidup. Nah, kalau begitu aku akan keluarkan dulu pedang petirku. Nah, hei pasukan Yakujah. Aku akan melawanmu karena kamu telah membuat rusuk kota Sakura. Waduh, ternyata si Boboiboy malah mengganggu kami. Baiklah, aku akan membuat perhitungan denganmu Boboiboy. Wah, mana sih si bos Yakujahnya? Oh, dia sebentar lagi akan kalah. Waduh, Boboiboy, hentikan. Wah, kalau tidak lain kali kami akan membalasmu. Ah, kalau begitu aku mau kabur saja. Oh, kamu mau kabur? Wah, aku tidak akan biarkan. Nah, aku tidak akan biarkan kamu membuat kekacauan di kota Sakura. Nah, rupanya... Wah, dia belum masih hidup. Wah, sekarang bagaimana ya? Dia sudah terkena pedang petirku. Oh, dia sudah kalah. Ini, si bos Yakujahnya sudah kalah. Bayi Titan Anna, kamu sedang apa? Aku sudah sembunyi. Aku takut. Aku takut. Kamu tidak usah takut. Lihat saja, si Boboiboynya sudah kalahkan bos Yakujahnya. Benarkah? Benarkah, bayi Titan Anto? Iya, tenang saja. Dia sudah kalah. Wah, bayi Titan Anna. Rupanya si Boboiboy sudah berhasil kalahkan si bos Yakujahnya. Hah, benarkah? Aku tadi melihat bos Yakujahnya terbang ke rumah kita, kakak Iyuta. Aku takut. Tenang saja, bayi Titan Anna. Kamu tidak usah takut lagi. Kita lihat yuk. Rupanya bos Yakujahnya ada di sana. Hah, mana kakak Iyuta? Di sana. Aku akan lihat dulu keadaan si Boboiboy. Apakah dia berhasil atau tidak? Boboiboy? Boboiboy? Wah, si Boboiboy rupanya mengeluarkan pedang petirnya. Iya, Iyuta. Sekarang bos Yakujahnya sudah aku kalahkan. Mana dia, Boboiboy? Aku akan lihat dulu. Wah, rupanya bos Yakujahnya sudah kalah. Nah, sekarang bagaimana kalau aku bawa dulu ke kantor polisi? Iya, kamu bantu aku bawa dia ke kantor polisi ya. Lain kali aku akan membalas si Boboiboy. Wah, aku akan kepenjarakan dulu si bos Yakujah ini. Tunggu pembalansanku, Boboiboy. Wah, kenapa lehernya malah jadi panjang, teman-teman? Lihat saja, lehernya jadi jerapah. Aduh, kenapa lehernya jadi panjang seperti jerapah ya? Bayi Titan Anto, bagaimana? Bos Yakujahnya sudah pergi, kan? Iya, dia sudah ditangkap dan sudah dimasukkan ke penjara. Jadi kamu tidak perlu takut lagi, Bayi Titan Anto. Wah, kalau begitu bagaimana kalau kita bermain di waterparknya di rumah kakak Iyuta? Baiklah, Bayi Titan Anto. Aku juga suka. Lihat seluncurannya, keren banget. Nah, Bayi Titan Anto, bagaimana kalau kita main seluncuran di rumah kakak Mio? Wah, kakak Mio, kami mau bermain seluncuran. Wah, rupanya Bayi Titan Anto juga mau bermain seluncuran ya. Iya, aku mau coba. Soalnya seluncurannya keren. Iya, aku juga mau coba. Baiklah, sekarang aku akan meluncur dulu. Meluncur. Wih, aku malah masuk ke kolam lava. Wih, itu panas atau tidak, Bayi Titan? Tidak panas. Ini kolamnya hangat. Nah, rupanya si Bayi Titan sekarang sudah selamat ya. Nah, lain-lain, kalian jangan bermain di dekat rumahnya si Akuja. Nanti kalian malah dikejar lagi. Baiklah, baiklah kakak Iyuta. Oke, teman-teman. Sekian dulu video lulusan kidi. Sampai jumpa di next video. Dadah. Sampai jumpa di next video.